Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh serta mata kuliah ya pengantar penuh politik ya yang saya cintai yang saya banggakan mengingat besok tanggal 17 Agustus ya kita nggak bisa ngajar ya nanti sebagai pengganti ya dalam kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa catatan-catatan terkait dengan kuliah kita selama UPS kemarin ya cepat saya sampaikan ya yaitu misalnya untuk mahasiswa itu jumlahnya ya peserta mata kuliah pengantar politik itu ada 39 orang dilihat dari seki absensinya itu ada yang dari nol ada yang maksimal sampai 8 kali pertemuan misalnya yang nol itu antara Ibadur Rahman, Ayasidi, M. Yusril Dimas, Maktuh Ilham Azari yang taksin ya perbaikan eh maaf yang kosong yang nol artinya selama UPS tidak hadir itu Ibadur Rahman sama M. Yusril Dimas ya tapi rata-rata bagus ya Yusuf kali Iksan itu juga merah ini tiga tapi rata-rata sudah cukup bagus ya ada yang berapa? 8 nih maksimal tapi ada juga yang satu nggak tahu apakah ini berita namanya Maktuh Ilham Azari ya kemudian agak minimal ya tapi tolong nanti dikejar itu Amar Farhan Al-Khoyri ya Amar Farhan Al-Khoyri ya terus kalau yang 55 itu masih formal ya karena pertemuan kita 8 kali tapi ketika nanti setelah UPS ya agak apa namanya bisa bisa atau tidak bisa ikut ujian akhir itu disini itu yang pertama kemudian yang kedua saya selama UPS ada tiga tugas ya tugas yang pertama itu tentang apa sih pengertian politik ya bagaimana Anda memahami politiknya ujian secara lebih ya tugas pertama yang kedua adalah tugas kelompok tugas perbat atau tugas kelompok sebagai wadah masing-masing kelompok Kemudian yang ketiga itu tugas rangkumannya Bukunya Ramlan, buku saya sendiri Salon buku saya sendiri tentang Politik Islam sebagai ilmu dan gerakan Kemudian bukunya Miriam Budiarto Itu tugas yang ketiga Kemudian yang ketiga itu Yang berikutnya itu adalah UTS Yang keempat ya, berarti UTS Yang ketiga tadi rangkuman Kemudian UTS Nah itu saya kasih tanda aja Yang merah itu kemonggelman Memang tidak mengerjakan Contreng merah itu Saya yang biru dulu ya Kalau contreng biru Tanda apa namanya FVV itu ya FVV ya itu Artinya mengumpulkan Menyerahkan Dengan nama file yang benar Nama file yang benar Tapi yang tanda merah itu bisa jadi Memang tidak mengerjakan Atau yang kedua Mengerjakan Tapi file-nya salah Saya ambil contoh ya Anda perhatikan ya Saya mengerjakan ya Itu pengetahuan politik ya Yang namanya benar ya Ada yang benar Ada yang lumayan benar Saya yang benar itu Kayak miliknya Ahmad Fazalhan Ahmad Fazalhan Ya tugas satu Ahmad Fazalhan Nama ya Undersposed HI satu Baru pengantar politik Yang agak rawan ya Yang juga masih benar ya Ya seperti Bayangnya tugas saya itu Raisa Salisa Ahmad Hanya urutnya Tolong perhatikan HI pengantar politik Jelas ya Tapi yang gaya Punyanya Raisa Hafidh Mulana Hafidh Mulana Masih mending ya Tapi kalau Raisa itu Untung Terdeteksi ya Tetapi Namanya Raisa Raisa itu siapa Cewek Atau cowok Ngapain Tapi ini masih terekam Punyanya Raisa Tapi yang Yang ini ya Nama file yang misalnya Apa itu ilmu politik Pengantar politik Tugas Pak Fajar Politik Islam Politik itu apa Ini gak terekam Itu yang saya maksud Dengan contreng mirah tadi Makanya caranya bagaimana Tantum harus Mengirim kembali Mengirim kembali Dengan Apa namanya Mengirim kembali Dengan membuat file yang benar Misalnya kalau dalam tugas satu ini Pertama yang merasa salah Atau yang merasa gak ada nama Namanya Dari 39 itu hanya berapa orang Di bawah 10 Berarti lainnya itu tolong Diperbaiki Syukur ada absensinya Misalnya kayak Ahmad Fazan Empat Itu nomor absensi Tugas satu Berarti tugas satu Terkait dengan Pengertian politik Terus namanya lengkap Membuat Membuat nama lengkap Underscores HI1 HI 1 Ya betul HI semester 1 Maksudnya Underscores Pengantar ilmu politik Nanti yang saya Terima Perbaikannya itu Yang File-nya benar seperti ini Kayak resa itu saya tolak Apalagi yang gak ada Nama-nama ini Tidak akan saya koreksi Itu disini Itu yang pertama Semester 1 Atau semester 2 Itu kelompok Kebetulan ya Kayak Halisina Halisina Ini sudah betul Tapi ke depan Namanya yang lengkap Tugas satu Pastinya ini tugas dua Bukan tugas satu Tugas dua Halisina Terus Bab berapa Sama bab berapa Ya Kemudian Deral Sama pajar Itu namanya dilengkapi Menyusahkan kita Ini tugas dua Bantukan bukan tugas tiga Tugas dua Tugas tiga itu namanya merangkum Tugas tiga ini namanya merangkum Lalu tugas dua itu Lompok Coba buka ya Punya ya Deral Nanti yang akan kita siapkan Untuk presentasi Pekan depan Pekan depan Anda Presentasi Pekan depan Dengan tugas Anda Tugas Anda Seperti Ini namanya tugas Kelompok Oke ya Kemudian Untuk tugas tiga Turang kuman Lumayan Sudah ada banyak muncul Nama-namanya Tapi masih juga ada Kayak tugas tiga Tugas politik tiga resum Itu apa Terus pakai Kok pakai ini Ini janjani tugas dua Yang pakai PPT Ya ini tugas PPT itu Rangkum itu ya Bukan pakai PPT Yang merangkum itu dari Bap Tidak hanya Ramlan Sobabi Tapi juga Buku saya Buku Buku saya Punyanya Prof. Ramlan Cama bukannya Prof. Miriam Bediharjo Ya tolong ya Diperhatikan ya Baru uto es Uta es itu dari 39 orang Ada yang belum Terekam Ada berapa orang Berapa ya Baju Rohman Yusril Maftuh Ilham Buka tak Munculkan kembali Biar Biar Ya Ibadur Rahman M. Yusril Maftuh Ilham Asyari Alwi Yada Mujtaba Ini juga Belum Memang Itu agak Racin Juga Tugas-tugasnya Belum Ini jalan-jalan Memang sudah Nyerahkan Tetapi Nama Felnya Yang masih Amar Farhan Empat kali pertemuan Tapi semua Tugas belum UTS juga belum Kita kasih merah Biar keren Ya Bakhtiar Rizki Itu yang Belum Tugas Tiga Merangkum Tadi Elang Itu Rajin Tapi Tugas Satu Tugas Tiga Belum UTS Juga Belum Ya Habibie Ini juga Aktif Ini Delapan Kali Hadir Absen Tetapi Tugas Satu Sama UTS Belum Hafid Mahmuda Hafid Mahmud Sulaiman Icek Peraihan Juga Belum Ininya UTS Nya Ya Menyerahkan Luki Ferdinal Muhammad Farjal Marsela Somantri Ya Muhammad Samudera Tugas Sampai UTS Tapi Absen Nya Bagus Ini Selapan Kali Muhammad Dano Itu Juga Enam Kali Pertemuan Tapi Semua Tugas Belum Dikerjakan Sudah Cek Sulkhan Yasin Atramusin Umar Al-Haf Itu Juga Belum TS Nya Muhammad Yudhi Effendi Surya Mahis Nya Sama Shawki Zihni Khairi Ini Juga Belum Atau Mungkin Sudah Tapi Sekali Lagi Filenya Masih Belum Benar Belum Tolong Saya kasih Waktu Tiga Hari Untuk Di Perbaiki Yang Contreng Contreng Merah Tolong Diperhatikan Juga Juga Akan Saya Kirim Ini Di Grup Ini Kaitannya Dengan Catatan Catatan Saya Terkait Dengan Selama Buliah Dalam TS Ini Dan Nanti Untuk Kedepan Nanti Masing-masing Kelompok Untuk Menyiapkan Untuk Lakukan Presentasi Berdasarkan Tugas Masih-masih Kira-kira Itu saja Yang Bisa Sampaikan Untuk Pertemuan Ini Pertemuan Yang Kesembilan Semoga Manfaat Dan Silahkan Untuk Ditindak Lanjuti Dari Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh